Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Leslar lovers dimanapun kalian berada kembali Leslar channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik like comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel Oke baiklah sahabat Leslar mengawali perjumpaan kita kali ini disini kita dibikin bengek dan ngakak ya melihat kelakuan dari dedek dan kakak yang mana disini saat Bang Boril membawa boneka Ilal tiba-tiba saja disini kakak Bilar mengejar Bang Boril menuju mobil dedek Lesli Kejora disini terlihat kakak Bilar mengunyel-ngunyel boneka Ilal tuh aduh duh kenapa ya nih si kakak sampai segitunya tuh munyel-ngunyel boneka Ilal ada apakah gerangan ya dan yang mana pada unggahan ini dari Ed Kartizaka mengatakan soalnya Osas kalah saingan makanya Ilal dijambak katanya ah aduh pokoknya ya komentar lain juga datang dari atrianti1150 mengatakan bilang aja Bang kalau cemburu sama Ilal katanya hahaha ya pokoknya kakak Bilar sepertinya cemburu banget ya sama Ilal ya sahabat disini juga komentar dari atans underscore sopi mengatakan berasa ngomong bocil mereka ini jahil mulu nggak pasangan nggak keluar keluarga sehat-sehat ya kalian harus kuat pokoknya komentar dari etnasya Amila mengatakan ah senang banget lihatnya ya pokoknya the best nih untuk dedek dan kakak ya semoga selalu bahagia ya Oke lanjut untuk kabar berikutnya sahabat Leslar yang mana disini datang dari akun Instagramnya Teh Rosa yang mana dalam unggahan Teh Rosa memposting foto dedek dan kakak bersama Teh Oca nih Masya Allah ya cantik banget di sini ya di sini Teh Oca memberikan caption ini juga love 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 kakak jagain dedek katanya Masya Allah ya pesan dari Teh Oca nih untuk Kak Bilar supaya selalu jagain dedek Lesi kejuara Masya Allah ya baik banget nih Teh Oca ya sahabat yang mana pada unggahan ini dari dedek Lesi dan kakak Bilar memberikan komentar seperti dari kakak Bilar disini mengatakan teteh love katanya ya dan disini juga dedek Lesi memberikan komentar teteh love Masya Allah ya bahagia dan sehat-sehat ya di sini komentar juga datang dari Adleslar love fatigue yang mana disini mengatakan teteh makasih udah support kesayangan dengan kita katanya ya Masya Allah ya makasih teteh Oca semoga teteh dan dedek Lesi selalu diberikan kesehatan tentunya ya sahabat Leslar Oke lanjut untuk kabar berikutnya sahabat Leslar yang mana disini datang dari akun Instagramnya ke Adis Gilang yang mana disini akan segera tayang ruang interogasi bersama Lesi ke juara part 1 di channel Youtubenya Adis Gilang nih ya yaitu Rabu 14 April 2021 aduh duh jadi nggak sabar ya sahabat dan yang mana pada unggahan ini Kak Adis Gilang pun menyematkan bahwa ramaikan ya konten ini mengandung bawang tuh aduh duh siap ya Kak Adis Gilang kita akan selalu menunggu ya kontennya bersama dedek Lesi ke juara mengandung bawang ya sahabat siapkan tisu nih sahabat Leslar ya yaitu 14 April 2021 oke lanjut untuk kabar berikutnya disini ada unggahan terbaru ya yang mana hari ini ternyata Kakak Bilar lagi syuting sama King Uyak-Uyak nih hari ini ya sahabat Leslar disini terlihat tuh ada Kak Pak Raymond juga Abah Fali ya sepertinya bakal ada konten terbaru nih bersama Uyak-Uyak nih aduh jadi nggak sabar nih ya untuk menanti konten terbaru dari Kakak Bilar dan Uyak-Uyak Oke lanjut untuk kabar berikutnya sahabat disini terbaru nih ya yang mana di sini datang dari instastory nya Boy William sekitar 30 menit yang lalu disini Bang Boy William mengklarifikasi bahwa kontennya bersama dedek Lesi ke juara sudah baik-baik saja ya seperti disini ia mengatakan Hai teman-teman semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya gue disini mau meluruskan tentang konten gue yang sekarang lagi dibahas karena ada pertanyaan dari gue yang mungkin bisa dibilang sensitif untuk beberapa orang yang nonton jujur semua konten kita itu tujuannya hanya satu yaitu untuk menghibur kalian semua tanpa ada maksud buat menyinggung atau menyakiti pihak manapun gue sebagai anak koda konten tersebut ingin minta maaf untuk pihak-pihak yang merasa kurang nyaman atas pertanyaan yang ada di konten tersebut gue pribadi udah mengklarifikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan dan dari kita sudah clear katanya ya disini untuk fans-fans yang sangat luar biasa please mohon untuk tidak makin memperkeru suasana ya yuk kita semua happy-happy aja sayang support satu sama lain sekali lagi teman-teman gue mau bilang kalau gue sudah klarifikasi dan personally apologizer dan sudah clear dengan pihak yang bersangkutan so jangan ada lagi pihak-pihak yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain ya please apalagi mau bulan puasa sebentar lagi saling rukun dan damai ya damai itu indah terima kasih semua sehat-sehat ya sukses buat kita semua salam Boy William di sini Boy William juga menge-tag Kak Siti Badria Chris Ginaba dan juga dedek oleh si kerja raya sahabat dan yang mana pada story Kak Boy William di sini langsung dibalas oleh suami dari Kak Siti Badria tersebut di sini Kak Chris Ginaba mengatakan di story Bond Boy William dengan mengatakan thank you bro really appreciated dan disini Kak Boy menjawab sama-sama bro katanya ya Masya Allah ya karena damai itu indah ya sahabat jadi Alhamdulillah ya sahabat sudah clear ya urusannya dedek Lesti Bang Boy William dan Kak Siti Badria oke baiklah kita tetap selalu mendukung apapun karya-karya dedek Lesti dan Kakak Bilar ya sahabat tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Kakak Bilar semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin dan mungkin itu saja kabar update yang bisa mimin sampaikan kali ini terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai akhir dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati